disini saya akan membuat rendang bebek dicampur ayam ini untuk daging bebeknya dan ini yang ayam boiler saya campur nanti tapi untuk memasak saya masukkan untuk bebeknya terlebih dahulu untuk bumbu rendangnya ada kemiri mereca ketumbar jinten kayu manis pala ini akan saya haluskan terlebih dahulu yang saya haluskan ini ada cabai merah sama kunyit yang sudah saya rebus ada bawang putih dan bawang merah bumbu yang sudah saya sangrai dan sudah saya haluskan saya campur akan saya haluskan bersama-sama ini saya beri sedikit minyak goreng untuk menghaluskan bumbu ini akan saya haluskan semua bumbu kecuali nanti jahe lengkuas dan serai akan saya geprek untuk daun jeruk saya sobek saya sobek ini sudah halus ya saya tumis sampai bumbunya wangi dan harum berubah warna ya nanti bumbunya kalau sudah agak matang sambil diaduk-aduk ya sambil diaduk-aduk ya supaya tidak gosong bumbunya oh iya saya juga tadi sudah membuat ini kelapa parut yang sudah saya sangrai lalu saya haluskan sampai berminyak seperti ini nanti saya masukkan kalau hampir matang ya ini saya tambahkan irisan daun kunyit daun salam daun jeruk yang sudah saya sobek-sobek lengkuas yang sudah saya geprek jahe sudah saya geprek dan serai yang sudah saya geprek ini sudah wangi saya masukkan daging bebeknya terlebih dahulu karena ini lebih alat saya masukkan sampel encer ini saya tambahkan micin garam gula pasir gula merah biarkan sampai agak sat nanti ayamnya menyusul sekarang ayamnya menyusul saya masukkan karena ayam ini mudah hancur ini nanti juga akan saya tambah bumbu rendang yang instan supaya wanginya bertambah wangi ini akan saya tutup supaya bumbu meresap aku tambahkan santan kentalnya saya tambahkan saya tambahkan bumbu instan dari indofood dari indofood bumbu racik kelapa sangrai yang sudah halus saya masukkan ini ya rendangnya sudah jadi ini ini sudah enak empuk karena masaknya juga lama sudah kelihatan empuk banget sampai pisah sama tulangnya yang bebek sampai lunak banget banget sampai lunak